Ini bukan bagian dari ini kan, membangun usaha baru untuk menghindari pajak, usaha dari ini pindahkan ke sini. Kalau saya ini kan jiwanya kan jiwa merah putih. Artinya jiwa merah putih bahwa perusahaan-perusahaan kita, saya selalu sampaikan bahwa perusahaan kita jangan sampai ada celah tentang perpajakan. Jangan sampai ada potensi untuk kita ini tidak bayar pajak. Karena memang dia namanya warga negara kita berjiwa merah putih ya, kita bisa berkontribusi kalau tidak dari kita dari mana. Hai Fir Ngaco, kembali lagi kita ngobrol ala Indoposco. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang sangat menginspirasi dalam hal bisnis. Saya menjuluki beliau itu From Zero to Hero. Tentunya nanti teman-teman Fir Ngaco akan banyak mendapatkan inspirasi. Terlebih, kita 2023 ini menghadapi resesi. Kabarnya resesi ini adalah kemerosotan ekonomi. Kita sampaikan dulu tamu podcast kita. Mas Didi, hari-hadi selamat siang. Sorry mas siang. Selamat pagi aja mbak. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangatnya selalu pagi. Mas Didi, kalau saya secara personal sih banyak mengenal Mas Didi ya dalam pertemuan 3-4 kali. Tapi ada hal-hal mungkin siapa sih Didi Hari-hadi itu? Profilnya seperti apa sih? Pengusaha muda dari mana sih areku? Boleh dong mas bercerita who you are? Siapa sih seorang Mas Didi itu? Kalau saya sih menyapa Mas Didi, lebih enak Mas Didi melon ya. Ada ciri khasnya dan ikonik gitu. Gimana-gimana story of life-nya? Makasih Mbak Nelly dan teman-teman dari Indupos ya. Jadi kita Alhamdulillah kita bisa ketemu di tempat ini. Jadi saya asalnya itu dari kampung mbak. Dari Buyurari sana. Semua kita punya kampung. Jadi saya dari kampung dari Buyurari. Itu di Jawa Tengah itu dia berhadapan langsung dengan Gunung Merapi dan Gunung Merbabung. Jadi memang suasananya kampung itu masih sangat sederhana. Tetapi tidak semua orang kampung itu punya pemikiran yang sederhana. Orang kampung boleh maju dong. Oh iya iya. Tentu harus. Nah itu, ini kalau saya di Buyurari, Solo dan sekitarnya ini lebih dikenal dengan panggilan Didi Melon. Didi Melon. Kenapa bisa menjadi ada Didi Melon? Didi Melon itu sebetulnya ini urutan dari bisnis saya sebetulnya potong dari atas ke tengah. Pertanyaan mengenal, kecilnya adalah Didi Haryadi. Tiba-tiba Didi Melon ternyata Didi Melon ini lahir karena usahanya di bidang pertanian Melon. Itu berapa tahun terakhir? Ini satu tahun terakhir dan prosesnya sebetulnya sangat panjang. Tidak hanya semata-mata keluar nama Didi Melon. Jadi memang saya memulai usaha itu ketika saya usia 28 tahun itu, saya mulai bisnis tralis. Pembangkit tralis. Pembangkit tralis. Tralis-tralis yang untuk rumahan, yang untuk pagar tralis, terus kemudian kanopi, terus kemudian jendela, besi. Nah itu saya memang mulai dari usaha itu. Tapi sebelumnya kan pernah menjadi karyawan kan? Iya, jadi dulu ketika saya lulus kuliah, saya penempatan kerjanya di Pulau Batam. Di Pulau Batam itu saya ikut perusahaan Jepang itu selama 3 tahun. Eh, hampir 2,5 tahun, terus kemudian saya pindah ke Jakarta di perusahaan elektronik, terus kemudian saya pindah ke Karawang di perusahaan tekstil, salah satu perusahaan tekstil terbesar, terus saya pindah ke Semarang, ada di perusahaan tekstil terbesar itu, terus waktu itu ada kejuala ekonomi sehingga perusahaan itu harus menghentikan operasinya di... Tekstil ya? Iya, tekstil. Kalau perusahaan jadi bidang tekstil, tapi masnya di engineering? Iya, di engineering. Saya memang dulu background-nya di... Disiplin ilmunya permesinan ya? Ilmunya permesinan. Cuman saya banyak belajar, jadi bekerja saya di engineering, kemudian di QC, di produksi, kemudian di IT, kemudian di HRD, kemudian di logistik. Saya banyak belajar, memang saya banyak belajar, sehingga saya tahu sistem yang ada di perusahaan itu, engineering-nya seperti ini, QC seperti ini, kemudian logistik seperti ini, pajak saya juga belajar, justru saya banyak belajar dan saya alhamdulillah pindah-pindah tempat kerja. Artinya banyak ilmu yang didapetin? Iya, saya banyak, semakin banyak teman dan semakin banyak yang saya tanya. Iya. Karena saya memang tidak suka berpuas di satu tempat. Saya sebetulnya di perusahaan-perusahaan yang tempat saya bekerja mungkin bisa dibilang perusahaan-perusahaan Bonafit lah. Perusahaan, bisa disebut mereknya enggak? Boleh, boleh. Gak apa-apa. Gak apa-apa disebutnya? Saya di perusahaan di Batam itu, salah satunya di teak-teak Batam itu mungkin levelnya dulu misalnya ada Sony, terus kemudian ada Panasonic, dia sudah se-level itu, perusahaan elektronik. Terus kemudian di Jakarta saya di grup Polis Indoteksmago Group. Di situ saya pegang engineering untuk mekanikal, kemudian di IT-nya saya pegang maintenance management system, terus kemudian logistik system. Nah, tapi kan perusahaan kan namanya perusahaan itu kan ya tidak semuanya bisa establish, naik dan turun. Nah, ini perusahaan saya yang tempat bekerja ini kebetulan ada resesi dan dia merumahkan dan mempihaga karyawannya. Nah, salah satunya saya. Tapi linglung gak sih, Mas, ketika putus karena biasanya memang SDM kita dari sekolah itu tidak, memang sekarang sudah banyak ya, ahli-ahli usaha yang keluar itu maunya jangan jadi employee, jangan jadi karyawan. Iya. Misalnya, jadi kadang patient orang itu gak semua orang bisa memang, karena kalau jadi pengusaha itu kan high risk ya. Iya. Banyak yang dipikirkan sementara kalau menjadi employee itu kan dia hanya bekerja, ikutin office hour, habis itu dia gaji bulanan. Nah, ada orang yang memang yang diperlukan seperti ini. Nah, kalau Mas Didik sendiri begitu graduate, memang mengincar be employee atau memang mau jadi pengusaha? Kalau, ya memang awalnya kalau ditanya kamu mendingan tetap bekerja di perusahaan dengan gaji sekian atau kamu pilih bisnis atau pengusaha? Saya tetap pilih pekerja waktu itu, karena memang saya tidak punya gambaran saya mau bisnis apa, saya mau melakukan apa, terus skill saya apa. Dan dunia ini terasa spesies yang berbeda dengan spesies saya. Ketika karyawan ya? Iya, saya pada saya jadi karyawan, saya orang kampung, kemudian kuliah, bisa bekerja, mendapatkan gaji seperti itu, menurut saya sudah sesuatu yang luar biasa. Menurut saya sudah, saya sudah lebih dari teman-teman yang lain dan harus saya syukuri. Itu pun ketika masih karyawan ya? Itu masih karyawan. Saya harus syukuri karena apa yang saya dapat belum tentu saudara-saudara dan teman kuliah saya bisa mendapatkan. Dan saya bekerja di perusahaan-perusahaan yang bonafit. Nah terus, tetapi kan kenapa saya bisa memilih jalan untuk membuat bisnis sendiri atau kita membuat usaha sendiri itu? Karena bisnis ini kan kalau saya mati ada dua macam. Satu yang direncanakan, yang kedua dan tidak direncanakan atau kepepet. Nah ini saya ada yang nomor dua. Karena yang kepepet ini dan saya harus makan. Dan ketika saya bekerja di perusahaan ini mungkin saya saving, saya beliin sawah waktu itu. Tapi kalau di kampung kan sawah, begitu beli kan tidak semudah dijadikan uang untuk dijual ketika saya butuh. Ini saya yang mengalami terjadi ketika saya tidak punya saving, aset susah untuk dijual, dan saya tidak bekerja di PHK, saya berpikir saya harus makan. Saya harus makan. Nah kenapa terus tiba-tiba saya ide untuk membuat bisnis itu salah satunya ya, seperti ayam saya harus makan. Ayam aja tidak punya tangan, hanya punya kaki, dia mati-mati bisa makan. Nah ini persis terjadi pada saat saya memulai bisnis saya dan ingat betul bahwa istri saya itu ketika saya di, istilahnya dipecat, bahasanya sih betulnya memang luasnya dipecat sih saya itu. Saya dikeluarin dari perusahaan. Jadi dikeluarinya itu karena saya di dalam, apa namanya, di dalam pekerja itu saya selalu membuat inovasi-inovasi. Tetapi ketika saya membuat inovasi, belum tentu teman kerja saya, teman kerja saya itu bisa menerima. Saya dianggap sebagai kompetitor atau istilahnya tidak perlulah kamu membuat perusahaan yang melakukan hal-hal yang tidak penting. Tapi menurut saya ini adalah untuk kemajuan perusahaan saya. Sudah punya jabatan ketika itu tentunya ya. Iya nombak saya misalnya ada dikasih mobil, walaupun jelek dikasih. Kalau orang sudah dikasih fasilitas mobil. Aset, fasilitas inventaris ya. Iya, saya pikir kan ya Alhamdulillah gitu. Tapi kan suatu saat bos saya itu, beliau orang hebat saya akui walaupun dia berlaku kurang adil terhadap saya. Tetapi saya banyak belajar dari beliau. Beliau orang hebat karena sudah membuat saya seperti ini ternyata. Nah gitu, dari jalannya saya, jadi gini ketika singkat kata saya dikeluarkan dari perusahaan itu saya dipanggil ke sebuah rumah makan, saya dibawain dunking donat. Ano, besok kita makan di ruah makan, alam sari lah. Saya dibawain dunking donat dan saya tidak pernah berkonflik dan saya tidak pernah mengecewakan bos saya itu. Cuma bos saya bilang, kamu sekarang sudah mulai, apa namanya, berilmu. Apa yang saya bisa, kamu juga sudah mulai bisa. Untuk itu, supaya kamu lebih maju, besok kamu kembalikan aset-aset yang kamu bawa, wajiban perusahaan, saya akan donasi. Mulai besok kamu jangan bekerja lagi dan kamu, apa namanya, tak kasih donat satu losin nanti untuk istrimu. Saya kan kaget, tapi apapun keputusannya mungkin yang terbaik adalah seperti itu. Nah terus, saya ngomong ke istri saya, mah ini, saya sudah tidak bekerja lagi. Terus istri saya kan, ya namanya habis bekerja kan, terus dia, ya terus gimana mas, terus gimana. Sudah tidak usah khawatir, ayam saja, tidak punya tangan, dia bisa makan. Itu prinsip saya, hanya waktu itu seperti itu. Artinya setelah putus bekerja, jadi employee karyawan tadi, memulai usaha pekerjaan. Apa usaha awalnya? Sebetulnya waktu itu, saya berpikir, mau buka, apa namanya, jasa engineering, konsultan. Tapi, saya pikir, itu bukan sesuatu, itu tidak real, karena saya tidak menguasai betul hal itu. Tetapi, saya lebih berpikir bahwa dulu waktu kuliah dan waktu kerja, saya ini punya keahlian ngelas. Oke. Saya ini pintar ngelas, ngelas welding, stick, 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 saya bukan pintar, tapi saya bisa. Dari keahlian saya itu muncul, saya akan buka usaha, bikin pager dan tralis ngelas. Berapa modal awal menjadi pemusaha? Modal itu, waktu saya bikin bengkel ngelas itu, saya ditawarin kakak sepupu saya, dia sudah duluan usaha itu. Oke. Jadi, ketika saya menentukan, saya akan bisnis, bukan bisnis lah ya, saya akan usaha tralis ngelas. Itu saya menduplikasi teman, apa, saudara saya yang sudah berhasil di sana. Ya, nawarin, dik, aku ada travel ngelas bekas, harganya Rp 2.500.000, terus gerinda potong, tujuin Rp 500.000, terus cutting wheel yang untuk motong besi itu, harganya Rp 500.000. Kalau kamu mau, kamu beli Rp 3.500.000, itu. Wah, saya ngomong sama istri, masih ada duit berapa? Ya, kalau untuk membayar travel lah sama itu sih, mungkin cukup lah. Yaudah, bismillah lah, nawarin itu, kita beli aja yuk. Nah, terus tempatnya gimana? Tempatnya nanti kita sewa, bilang kan. Sewa itu waktu dulu, nggak salah, Rp 1.250.000 lah. Saya sewa lahan ukuran 4x8 kalau mbak, salah mbak. Nah, ini disitu. Itu bentuknya sudah rumah, bangunan, atau masih enak? Enggak, enak banget. Itu masih tanah, tiangnya kayu, ini pakai bilik, apa namanya, pakai bambu, mantapnya asbest, gitu kan. Nah, terus saya sewa Rp 1.250.000, terus saya datengin lah travel lah itu dari Tangerang sama Gerinda Potong. Saya mulai usaha dan menancapkan kaki dibikin, apa bikin tralis dan kanopi lah itu dicikampek ya dengan modal berapa? 3.500.000 sama 1.250.000 sekitar 5 jutaan ya di bawah 5 juta. Nah, di bawah 5 jutaan 4.750.000 saya pure awalnya dari situ. Lebih kejasa ya berarti ya? Iya, jadi kalau ada orang bikin rumah, bolong nih, biar nggak dicongkel maling dipanggang tralis nih. Nah, saya kemana-mana bawa bukunya ini mbak. Ini saya nawarin. Nah, Pak mau model yang mana, ini mau, jadi dulu ada yang minimalis, ada yang model naku, terus ada yang klasik gitu-gitu. Pengalaman selama berbisnis tralis ini yang paling mahal, yang paling besar pernah kandai berapa? Tralis itu pasaran waktu itu, itu 1 meter itu Rp 200.000-250.000. Jadi kalau bikin pagar rata-rata di perumahan, tipe 26, tipe 21, 1.100.000, 1.400.000, tergantung isi kantongan lah. Misalnya isi kantongan nggak ada, untung-untung Rp 50.000-100.000 diambil lah. Tapi kan repeat order sering gitu ya, continue gitu ya? Ya, kan gini, ketika ada orang mau pesen pagar ke saya, karena saya tadi muter, ini setelah saya dapat pekerjaan, saya berhenti nyeles. Saya harus kerjain tralis dong, sama anak buah satu namanya Miftah, namanya anak buah saya itu Mas Miftah. Mas, ayo ini udah ada orderan, nah kita kerjain tralis satu pagar sama kanopi gitu-gitu, itu paling lama dikerjain seminggu selesai. Kadang-kadang lembur, nah terus sampai, ya bisa jadi satu bulan itu bisa selesai antara 3-4 pagar lah mbak. Ya mungkin, jadi 5 juta, 6 juta, 10 juta gitu udah, udah keren lah ya. Udah bagus lah, udah bagus. Berapa lama sih itu? Saya tahun pertama masih menggeluti tralis itu. Tahun pertama masih tralis, tetapi mau menginjak tahun kedua ini sudah mulai nambah karyawan, 3 atau 4 kalau nggak salah. Nah tapi karyawan itu yang nambah dari saudara-saudara gitu. Nah cuman kan ternyata juga bisnis nggak mudah. Ini dengan bertambahnya karyawan, walaupun saudara, walaupun 4 orang, tapi backgroundnya dia ini, background dulu teman-teman di kampung pada minum, ngorokok, ikut saya yuk, ikut bikin tralis, minci kampek gitu kan. Ya malah, apa namanya, kebiasaan di kampung itu kebawah di teman-teman di situ gitu. Jadi teman-teman akhirnya kerjanya itu kurang maksimal juga. Nah terus kemudian kendala yang lain itu, kadang-kadang karena kita modal kita pas-pasan, terus ketika nggak dibayar sama orang sekali ini udah berhenti mbak. Sudah berhenti nggak bisa. Karena kekosok tidak adanya modal tadi ya, untuk muter ya. Iya, untuk muter. Kita misalnya mau pinjam ke orang, agunannya apa? Nggak punya. Saya masih ngontrak. Motor juga, motor nggak ada STNK-nya gitu kan. Tapi kan saya bukan beli motor nggak ada STNK-nya gitu kan. Pakai motor nggak ada STNK, cuma waktu itu pinjam punya saudara saya. Nah terus kemudian setelah tahun kedua saya mulai ada karyawan penambahan mesin, terus workshop, ah bukan workshop, bengkelnya ini agak dilantai-lantai dikit lah gitu kan. Nah terus sudah mulai nambah misalnya, dapat orderan pot bunga, bunga anggrek, terus tatakan bunga, agak lumayan lah bisa dipajang-dipajang. Kalau tahun pertama bisa dilihat, ini bukan bengkel teras, ini kayak semacam, ya kayak macam apa ya, kayak apa. Karena banyak ayam duduk pada di situ. Kan saya bengkel teras, saya pinggir ini kampung-kampung. Apa itu? Karena bengkel saya belum dilantai, ayam-ayam itu pada main ke situ udah kayak kandang ayam. Tahun-tahun pertama masih seperti itu. Tahun kedua udah mulai di-plester, tapi masih ngontrak juga. Tahun kedua masih ngontrak. Terus tahun kedua, nah ini sudah mulai merasakan auranya bisnis itu di tahun kedua. Karena saya sudah mulai bisa menghitung rabak, labak, dan rugi, menghitung apa namanya, resiko. Nah ini terjadi, saya sudah mulai mengembangkan, sudah bikin kanopi. Kanopi agak gede daripada pagar, omset 10 juta, 15 juta. Itu tahun kedua berarti udah kuantum lompatannya itu? Belum, belum. Masih di nilai-nilai kecil lah. Masih di nilai-nilai 10, 15 juta. Tapi dari situ saya sudah mulai membangun, menguatkan fundamental usaha saya. Oh karyawan tadi teman-teman kampung, nggak mau kurang bagus, nggak dipakai. Saya sudah bisa mulai menyeleksi. Saya bisa menata-menata. Terus kemudian terjadi misalnya, mulai saya tidak dibayar customer, pasang kanopi, bayarnya ngicil, bayar ngicil. Nah ini liku-likunya, ya liku-liku duit kecil sebetulnya. Tapi kalau segitu, menurut saya waktu itu sudah duit besar. Karena, ya itu tadi, yang ikut kerja di saya itu, Mas Miftah itu sampai pengen nabung-nabungnya, itu sampai makan saja, makan singkong gitu kan. Saya berdua satu kontraan sama dia. Nah istrinya ya sampai kerja ikut orang kerja nyuci gitu. Dan istri saya posisi di kampung kan. Karena tidak mau melihat, saya tidak mau melihat, saya susah istri saya melihat gitu. Biar saya yang membangun ini dulu gitu. Nah artinya, Mas, titik baliknya itu di mana? Titik balik kesuksesan seorang Didi Melon itu, di tahun keberapa? Nah ini setelah tahun ketiga, saya ketemu teman yang waktu saya bekerja di perusahaan Korea tadi, teman itu waktu itu, di situ dia agen, agen steam turbin. Agen steam turbin itu, nanyain di perusahaan saya, waktu saya bekerja. Jadi kok nggak ada? Dia sudah nggak kerja, tapi dia udah habis apa kerja. Bikin tralis. gitu. Nah terus kemudian, nanya ketemu saya, Dik, kamu kok sekarang usahanya ini? Tapi alat-alat kamu komplit ya? Komplit. Begitu kan? Ada ketawat last, ada peralatan untuk nyambung-nyambung pipa nggak? Ada. Saya bilang, lihat, yaudah, oh yaudah gini, nanti saya mau ada pekerjaan, pasang turbin. Dan turbin ini, saya waktu ikut kerja dengan orang tadi, saya sudah pegang barang itu. Tapi karena keterbatasan dan kondisi tadi, saya harus minggir kan? Saya tidak ikut-ikutan di sana. Terus ketika teman saya menghidupkan kembali untuk garap turbin tadi, kamu udah pekerjaan kok untuk nyambung-nyambung pipanya. Yaudah, nanti saya bantu. Tapi saya nggak punya modal. Udah, nanti kalau mau kerja kan kamu ngajuin apa namanya, down payment dulu. Kamu minta ngajuin down payment. Yaudah, kalau bisa seperti itu, nanti saya mau, saya siap. Pertama, nilai pertama, kalau nggak salah, 30 juta. Terus, dikmarin kerjanya lancar. Ini ada Yagi yang lebih gede. Terus menaik menjadi 150 juta. Terus saya menyimpulkan, oh berarti, kalau saya ini bekerja dengan benar dan saya ini bisa memuaskan customer saya, saya selalu respon apa yang dia mau, ternyata ada uangnya. Bahkan kelipatannya di luar. Ini memang dunia saya kemarin itu memang di sini kok. Kenapa saya terpuluh di sini, digeser di sini, karena memang nggak ada modal. Oke, oke. Terus ketika bicara pertama, unit turbinnya saja, saya juga mengerti dan paham. Nah, sekarang obrolannya sudah berubah, bukan nyambung-nyambung pipa lagi, kita bicara, dik, aku mau bikin pembangkit listrik ini. Oke. Nah, tantangan itu membuat saya, tuh, kenapa, apa namanya, peluang ini nggak saya ikut dan saya terlibat di situ. Ambil, iya. Kenapa nggak saya ambil, gitu. Nah, terus waktu itu teman ngajak, ini tapi pembangkit listrik, bukan hanya nyambung pipa dan pasang turbin, loh. Ini bikin pembangkit listriknya, loh. Kamu bisa nggak? Ya, memang waktu itu saya memang belum bisa, gitu. Tapi momentum dan kesempatan tidak akan datang dua kali, saya hanya bilang bisa. Waktu itu. Ketika saya bilang bisa dan saya meyakinkan dia, saya bisa, Pak. Yakin. Saya yakin, Pak. Tapi dalam hati yakin ini, saya pelajari. Ini mau bikin pembangkit berapa mega, terus skopnya apa saja, saya ngolah pikiran, ngolah otak saya. Tapi itu tidak didapat di langku kuliah, ya? Learning-nya, learning by doing? Apa, belajar otak didak? Atau memang ada di ilmu? Di kuliah memang ada waktu ya pembangkit listrik sederhana, tapi kan mana ada kuliah dipakai sampai aplikatif, gitu kan nggak ada. Tapi memang saya pernah belajar dan ikut kerja di pembangkit listrik dan perawatan turbin ini. Oke, oke. Waktu bekerja di perusahaan, di polisindo dan di teksmaku, paling tidak sudah pernah lihat barangnya. Iya, iya. Saya sudah pernah lihat barangnya dan tahu bagaimana maintenance-nya. Ketika ada tawaran itu, saya tidak pandai dan tidak ekspert di pembangkit listrik. Tapi saya punya teman-teman yang ekspert di situ. Teman-teman kuliah, teman-teman. Akhirnya di-hire? Ya, akhirnya saya ketemu, mas ada pekerjaan ini. Mas ada pekerjaan panjang. Mas ada pekerjaan baja. Mas ada pekerjaan pasang boiler. Di mana? Di mana? Di mana? Ini power plant 2x2 mega. Sanggup nggak? Sanggup. Sanggup. Nah, akhirnya teman-teman yang bilang sanggup-sanggup ini tak kumpulin menjadi sebuah organisasi saya yang mimpin. Artinya kalau saya ditanya turbin, ini kamu yang ngomong. Kalau saya ditanya panjang, ini kamu yang ngomong. Saya nggak pinter, tapi bisa mempekerjakan orang-orang pinter. Tapi itu teman-teman ini diambil dalam satu penghuyuban bentuknya PT, CV atau apa? Akhirnya dulu terus saya bikin CV. Yuk bikin CV. Cuman saya tahu dong, ini teman-teman cukup aja sebagai profesional. Jangan dimasukin ke dalam PT-nya. Dan teman-teman juga tidak mau seperti itu. Takut merepotkan. Aku dibayar sekian atau aku jasanya seberapa sekian. Dan teman-teman kan yang pertama ikut di saya mengembangkannya kebetulan, bukan kebetulan. Karena memang saya bergaul ya. Ini ada teman-teman dari teknik mesin ITB, kemudian ada yang dari UI, ada yang dari Undip. Nah ini ada di belakang saya. Akhirnya membuat saya ini confident, mbak. Confident dan berani untuk mengambil langkah, langkah yang besar karena teman-teman ini meyakinkan saya bahwa pekerja ini bisa kita kerjakan. Akhirnya kita duplikasi teman-teman, saya menduplikasi diri saya ke teman-teman, optimisme saya ke teman-teman, teman-teman menduplikasi skill mereka ke saya. Akhirnya menjadi sebuah organisasi dan mau bikin pembangkit, cerita pembangkit berapa mega pun, sekarang kita ini sudah paham dan familiar. Dan siap. Nah makanya saya sangat berima kasih itu ya pada teman-teman. Masih ikut nggak mereka di kejayaan Mas Didi? Jadi sekarang teman-teman yang tadi dari 30 juta, 150 juta, sampai sekarang omsetnya sampai ratusan miliar, itu teman, ada nggak teman yang bahkan dari last tadi itu, dari tukang last itu? Masih. Masih. Averagenya berarti berapa tahun Mas? Dari 2006 kemarin? Berarti ada 16 tahun ya? Iya, 16 tahun. Sebagai pengusaha berarti sudah 16 tahun? 16 tahun ya, 16 tahun. 16 tahun saya. Jadi dari, saya banyak memberdayakan juga saudara-saudara dari kampung Bela di sana. Jadi dari lulusan STM, SMK, saya ajak. Yang pertamanya hanya dia sebagai office boy, terus naik menjadi sopir, terus naik menjadi jaga gudang logistik, terus naik menjadi mandor, naik menjadi manajer itu juga ada. Oke, oke. Jadi saya ajarin bener-bener saya ajarin. Mas, berarti dari 2006 sampai sekarang itu 16 tahun praktis ya, itu bergelut dari disiplin ilmunya adalah engineering. Tiba-tiba menjadi didik melon. Nah, gimana ini ceritanya ke melon, ke pertanian. Kalau didik melon ini kan, karena memang salah satu unit bisnis dari Venturi Indogroup ini ada beberapa lini usaha. Yang pertama memang di pembangkit listrik, ini ada di energi baru terbarukan, dia ada kontruksi, engineering, sama perawatan, monitoring, dan lain-lain. Itu ada di Venturi Indogroup. Ini scoopnya udah kemana? Seluruh Indonesia? Ya, sudah. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ini pembangkit listrik yang kita buat ini dari Aceh sampai ke Merauke ini kemana tempat kita udah pernah masuk ke situ, mbak. Terus yang kedua, Venturi Indogroup Abunawa Sinergi ini banyak bergerak di otomotif painting. Oke. Two-wheel sama four-wheel untuk otomotif. Kita pabriknya di Jawa Pekal. Terus kemudian ada Venturi Indogroup Jayawi Bawa ini, dia bergerak di pengadaan di Departemen Pertahanan ada. Oke. Terus kemudian ada investasi untuk air bersih. Ada juga, kita main di situ. Ini scoopnya kemana? Air bersih itu kan biasanya di... Ini salah satunya, kita ini ada sebuah produk yang mengolah air laut, bisa diminum. Menjadi konsumsi, oke. Tapi bukan memakai listrik ini seperti ini enggak, tapi kita memakai teknologi PLTS. Surya. Iya, Surya. Jadi, satu paket, taruh di pantai, mengolah air pantai, bisa diminum tanpa harus ada power. Berarti itu lebih ke ini ya, di pulau-pulau kecil terluar, atau daerah-daerah yang memang panasnya tinggi gitu ya. Iya, nah ini lagi kita kembangkan juga, tapi ada di beberapa daerah yang kita sudah pasang. Tapi memang karena, memang mungkin masalah pricing-nya yang... Agak kosnya lagi lebih expensive kali ya? Iya, karena teknologinya pakai PLTS juga mungkin kan masih agak tinggi. Nah ini perusahaan saya yang ketiga, yang keempat ini ya Venturindo Agrutani. Oh, di situlah. Venturindo Agrutani ini, dia banyak mengembangkan melon-melon yang, apa namanya, yang organik. Oke. Terus kemudian di situ ada peternakan kambing. Peternakan. Nah gitu, nah ini Venturindo Agrutani. Nah ini salah satunya ada brand yang produknya ini adalah buah melon. Nah ini melon, saya mengembangkan melon yang premium dan super. Nah ini makanya oleh sesepuh Boyu Lali dan beliau salah satu mentor saya, salah satu senior saya yang banyak banget menggambarkan tentang peta-peta bisnis dan politik di Indonesia. Nah ini saya dinamain itu didik melon. Kok bisa dari engineering hijrah atau nyebrang ke, atau ke pertanian, ke melon, bahkan ke peternakan. Itu apa karena memang memanfaatkan lahan? Apa memang ilmunya ada di sana atau gimana? Memang saya, saya ini memang senang dengan ngotak-ngotak hal-hal yang baru dan orang tidak sentuh. Oke. Jadi saya pengen, pokoknya kalau dibilang banyak menempuh jalan yang berbeda lah daripada orang-orang yang lain. Tapi ini bukan karena, tadi kan kalau bikin perusaha itu terencana atau tidak terencana atau kepet. Terencana. Kalau ini terencana. Terencana. Oke artinya sekarang yang dari tidak terencana, suksesnya sudah kelihatan. Iya. Sekarang yang terencana sudah seperti apa kesuksesnya. Yang terencana artinya kan dalam usaha dan melakukan bisnis ini, dalam satu sisi kita tidak hanya semata-mata laba dan menghasilkan uang. Keuntungan. Hanya tidak itu saja. Not business as usual ya. Bisnis itu setelah saya pahami, ternyata kita menambah jaringan, kita menambah pertemanan, kita menambah potensi. Ini artinya satu sisi memang nanti ada plus minusnya. Tetapi ketika kita istiqomah dan continue dengan perbaikan-perbaikan, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Dan kalau bicara tentang pertanian dan perkebunan melon ini, semua manusia itu makan. Oke. Kalau saya prinsipnya gitu. Dan setiap yang dimakan itu pasti akan habis. Tentu harus ada suple untuk mencukupi itu. Nah, kalau bicara masalah pertanian dan peternakan, sebetulnya di bisnis itu kalau menurut saya ini adalah sebuah bisnis yang sangat-sangat tidak banyak dilirik oleh kalangan-kalangan pada umumnya. Karena kalau pertanian ini kalau kita olah dengan baik, sebetulnya juga ada hasilnya dengan sentuhan-sentuhan teknologi sedikit, pricingnya juga akan naik sedikit. Ini bukan bagian dari ini kan, membangun usaha baru untuk menghindari pajak, usaha dari ini pindahkan ke sini. Kalau saya ini kan jiwanya kan jiwa merah putih. Artinya jiwa merah putih bahwa perusahaan-perusahaan kita, saya selalu sampaikan bahwa perusahaan kita jangan sampai ada celah tentang perpajakan. Jangan sampai ada potensi untuk kita ini tidak bayar pajak. Karena apa? Karena memang ya namanya warga negara kita berjiwa merah putih ya, kita bisa berkontribusi kalau tidak dari kita dari mana. Iya, iya, sepakat-sepakat. Artinya sekarang dari usaha pengembangan, saya bisa dari cerita Mas Jiddi tadi, saya bisa seperti menyimpulkan dari usaha yang tadi tidak terencana hasilnya sekarang sampai ratusan miliar. Ada lini bisnis pengembangan lah ya, pengembangan baru, Didik Melon, dan ini padat karya, banyak orang yang dipekerjakan di sana. Bahkan dari 4 karyawan sampai sekarang 200 lebih. Nah, yang tidak terencana ini saja menghasilkan luar biasa hasilnya. Nah bagaimana harapannya yang terencana ini baik pertanian dan peternakan tadi? Kalau saya sekarang kan yang dibilang orang sukses itu apabila, kalau saya ya, kalau yang dibilang orang sukses itu adalah bagaimana dia bisa membawa manfaat yang lebih luas kepada orang-orang yang lebih banyak. Nah, untuk itu dengan bisnis yang terencana ini tentu saya mempunyai misi bahwa saya harus membangun dan membuat saya ini lebih bermanfaat dengan apa yang saya punya dan ilmu yang saya miliki dan dengan sumber daya yang saya punya. Lahan di pertanian dan di peternakan sudah milik sendiri ya? Ini saya sewa, tapi sewa ini sifatnya hak guna pakai, sifatnya jangka panjang. Perjanjiannya jangka panjang sampai 20-25 tahun. Hak pakai ya? Hak pakai, hak pakai. Sifatnya kayak dikonsesi gitu atau? Iya, iya. Semacam itu. Nah makanya ini saya duplikasi, saya pengen duplikasi di tempat-tempat yang lain dengan model dan metode seperti itu. Jadi istilahnya kita ada pekebun plasma atau peternak plasma. Iya, iya. Adopsi, copy paste tempat-tempat lain ya? Kita ngasih teknologi, kita ngasih ilmunya. Terus kita ngasih konsultasinya, bibitnya, terus kemudian kita yang bantu permudalanya. Tapi harus benar-benar memang sistemnya harus kita yang kendalikan. Oh keren, keren, keren. Nanti saya bantu orang-orang dari daerah Jawa Barat, daerah Bogor untuk di copy paste ya? Bisa, bisa. Hubungan itu harus diiklim yang dingin atau di daerah Bogor juga kayaknya dingin? Bisa, jadi gini, kalau misalnya kita jual buah, terus kemudian jual kambing kayak gitu. Kalau kita ini tidak bisa melakukan itu karena kita tidak mau aja. Betul, betul. Kalau kita ini mau bawa, misalnya mau jualan, kita naruh mangga, atau naruh melon, atau naruh semangka di depan rumah kita. Kalau kita ada kemauan, pasti ada yang beli. Iya, iya, sepakat. Tapi kan persoalannya itu kan, orang-orang itu kadang-kadang tidak ada kemauan sampai ke sana untuk itu. Ayo loh, kamu ini jualan. Kalau kamu nggak punya jualan, ayo loh, ini buahnya. Ini trigger yang Mas sampaikan tadi ini, ini sesuatu yang baru tentunya apalagi menghadapi resesi ke depan. Perlu menumbuhkan, menumbuhkan seperti ini gitu ya Mas. Terus yang saya lihat juga, seorang Mas Didi dari yang tadi ya, dari diberhentikan bekerja, terus usahanya apapun dikerjakan, jual apa, bikin-bikin tralis, sampai sekarang sudah memiliki omset ratusan miliar, mengembangkan lini bisnis ke pertanian dan ke peternakan, bahkan pengen mau copy paste ini, karena ini kan bahasa, sudah bisa dibilang story-nya, sudah ada cerita sukses, sudah ada storytelling untuk yang suksesnya gitu kan, tinggal mas copy paste tempat lain, termasuk ilmunya tadi, teknologinya, termasuk permodalan. Nah itu viewer ngaco boleh nanti mungkin disubmit ke kita, di daerah mana, butuhnya, apa gitu bisa di ini ya Mas ya. Saya memang rencana itu, supaya pasokan buah ini nggak putus, ini baru seminggu, 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 seminggu misalnya. Nah ini kan akan lebih baik, sehari 1,5 ton, sehari 1,5 ton, sehari 1,5 ton. Terus, artinya harus menambah area dan harus menambah tempat. Oke, butuh minimal, kalau Ibarativir ngaco ada yang berminat, butuh berapa lahan, luas lahan misalnya, kalau untuk peternakan dan untuk melon misalnya. Kalau 1 greenhouse, sebetulnya greenhouse itu kan, kalau melon ini kita tanam ini kan dengan metode yang close loop, yang pakai greenhouse itu, Mbak. Nah ini 1 greenhouse itu kan, kalau ukuran 500, berarti kan kalau misalnya kita bikin 8 greenhouse plus facility 5000 meter. Itu kalau 8 greenhouse ya, tapi kan untuk kita bisa jualan untuk yang... Lebih kecil, lebih kecil, skopnya mungkin 1000 meter sudah dapat 2 greenhouse, dan memperdayakan 1 orang pekerja. Nah itu 1000 meter sudah cukup. Nanti di greenhouse, nanti saya ini punya copy pastenya itu bahwa di greenhouse biasanya ada kotoran kambing. Yang kita pakai. Nah makanya saya ingin ada, di situ ada pupuk organik yang dihasilkan dari pelihara kambing. Oh berarti mutualisme simbiosis ya, ternyata? Iya, nanti ada 10 kambing itu, yang 9 itu kambing domba garut misalnya, yang 9 ya betinanya, yang 1 jantan, kita siapin kandangnya, nanti bagi hasilnya ya anaknya aja bagi 2. Oke, tapi kotorannya dipakai untuk pebun. Nah ini yang saya lagi kembangkan itu mau seperti itu. Karena nggak mungkin saya ngajak orang bisnis, ayo bisnis di turbin atau di otomotif itu... Iya, iya, langka. Itu orang-orang tertentu saja level haik. Apa, daya jangkau nya kejauhan lah. Kalau ini udah bener-bener bisa memukul masyarakat jebret. Iya. Dan semua orang bisa? Iya, misalnya saya modalin 1 miliar. Misalnya 1 miliar katakan kalau kambing 2.500.000, 10 juta dapat 4. Terus kemudian 25 juta ini udah dapat 10, nih plasma satu petani pelihara kambing. Oke, oke. 25 juta ini satu petani 10 kambing. Nah dengan seperti itu, misalnya kan mereka itu, kambing itu tiap 5 bulan, 6 bulan, 6 bulan beranak. Kalau kambingnya 9, 6 bulan dia dapat kambing 5. Iya betul, betul, betul. Tapi memang cara membantunya kalau menurut saya, saya melakukan yang bisa saya lakukan, saya bisa melakukannya hanya seperti itu. Artinya saya bisa melakukan, membantu memperdayakan itu caranya begitu untuk menaikkan orang-orang teman-teman warga di Boyelali atau di daerah sekitar. Kayaknya ide Mas Didi ini akan di copy paste teman-teman anggota Dewa. Oke, oke. Saya tertarik mungkin nanti Fiora Ngaco kalau ada yang tertarik dengan konsep bisnisnya Mas Didi, dari sisi teknologinya dibantu, sisi permodalan dibantu. Yang penting punya lahan, tadi minimal 1000 meter, artinya 1000 meter itu untuk lahan pertanian dan mungkin nanti di sebelahnya dibikin lahan peternakan. Yang penting kuncinya, kalau ya namanya perbankan atau lembaga keuangan saja mau memberikan permodalan itu kan dia ada low risk, medium risk, high risk. Dia harus di mapping dulu orangnya siapa, track recordnya bagaimana. Ya mungkin dari segi kita tidak seketat itu. Tetapi kan kita melakukan hal yang sama cuma kita butuh komitmen. Komitmen. Nah Venturindo sendiri juga perlu kunjungan melapangan, lihat tektur setanah ini nggak pantas buat. Iya, iya. Harus disuruh vela. Takutnya tanah tandus kan nggak tumbuh si melonnya. Yang penting itu mapping orangnya lah. Lebih ke orang ya? Iya, kalau orang, kalau terus kemudian dia potensi. Ini kalau orang-orang yang berpotensi dan dia punya kapasitas baik untuk menjadi pebisnis yang baik, itu sebetulnya bisa nampak, bisa terlihat sekilas. Betul. Kalau orang yang model awalnya tricky, hanya bicara uang 100 ribu, 200 ribu di awal, itu lebih-lebih tidak. Jadi mungkin cara yang saya temukan agak berbeda dengan pebisnis-pebisnis yang lain. Saya tidak agak, bukan tidak sepakat, kurang sependapat kalau mengembangkan usaha ini dengan utang. Oke, oke. Saya agak kurang sepakat. Tapi itu syariah berarti? Iya, saya lebih seperti itu. Dan saya pikir saya mampu. Saya ngalamin kalau saya waktu itu butuh permodalan, butuh untuk ngerjain ini, ngerjain itu, nggak ada uang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, malam nggak bisa tidur, siang jadi terbayang-bayang. Karena saya mengalami seperti itu, maka teman-teman yang punya potensi jangan mengalami seperti saya, tetapi komitmen. Iya. Fira ngaca sangat luar biasa, mulia. Tapi memang orang-orang seperti Mas Didi ini mengalami, disitulah ada ketekunan. Ada ketekunan, ada kedisiplinan bahwa nggak pengen menularkan rasa, nggak pengen menularkan apa yang dulu kita alami, lalu sekarang Mas Didi datang dengan program. Iya. Sangat luar biasa. Saya berharap Didi Melon ini bisa me-Indonesia. Amin. Supaya bisa di copy paste, apalagi ke depan kita menghadapi kabarnya. Tapi saya yakin dan sangat percaya bahwa Indonesia akan tough dan tangguh untuk menghadapi resesi ya Mas Didi ya, sepakat nggak? Saya sepakat dan harus optimis, ya makanya harus bersinergi membuat fundamental bisnis yang baik. Betul, betul. Jadi tidak gampang rapuh gitu kan. Nanti sebetulnya banyak, kita mengupas supaya ada platform bisnis tanpa hutang itu sebetulnya juga ada. Oke, platform. Fiore Ngaco, platform bisnis tanpa hutang. Platform bisnis tanpa hutang. Ini banyak skema-skema nih. Yang penting kita sedang tidak bicara dengan anggota Dewan yang lagi ngasih janji, tapi ini ngasih bukti. Mas Didi. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mbak. Berbobot sangat luar biasa, bermanfaat tentunya Fiore Ngaco akan tertarik dan pasti nanti mengontak staff-staffnya Mas Didi ini. Sampai ketemu, sukses selalu Mas Didi. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, teman-teman semua. Selamat sore. Fiore Ngaco, jangan lupa subscribe, like, dan komen di Indoposco channel. Oke? Terima kasih.